Sorotan lain, saudara, haul ke-13 Abdurrahman Wahid atau Gusdur dilaksanakan di kediaman keluarga di Ciganjur, Jakarta Selatan. Peringatan wafatnya Presiden ke-4 Republik Indonesia ini dilaksanakan terbatas, dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sejumlah tokoh turut hadir dalam haul ke-13 Gusdur di Ciganjur, Jakarta Selatan, saudara. Tokoh yang hadir ini diantaranya ada Menpan Erbe, Azwar Anas, Nasaruddin Umar, kemudian ada Imam Masjid Istiqlal, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta Gus Yasin yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tema yang disampaikan dalam haul ke-13 Gusdur tahun ini adalah Gusdur dan perubahan NU, saudara. Putri Pembaharuan NU, saudara. Putri Bungsu Abdurrahman Wahid menyatakan tema ini diangkat karena berkaitan dengan hari lahir satu abad hijriah Nahdlatul Ulama yang jatuh pada tahun depan. Ya, yang ingin disampaikan tahun ini karena ini juga menuju ke satu abadnya NU. Jadi yang tahun ini akan jadi highlight adalah bagaimana peran Gusdur selama menjadi ketua PBNU. Bagaimana gerakan-gerakan pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Gusdur pada saat menjabat sebagai ketua NU. Bagaimana NU juga akan punya visi besarnya sendiri dan itu yang akan juga dibicarakan di sini. Bagaimana refleksi itu muncul pada apa yang dulu dilakukan oleh Gusdur gitu. Karena kan Gus Yahya sendiri juga dari awal kan selalu bilangnya pengen mengembalikan spiritnya Gusdur gitu ke dalam PBNU.